assalamualaikum cuy terimakasih sudah mengunjungi channel ini semoga anda sehat selalu Oke jadi di project kali ini saya mau memberikan tutorial cara menggunakan atau memakai Yamalub carbon cleaner pada motor apapun motornya ya karena itu sifatnya untuk membersihkan mesin dari dalam gitu kan nanti dituangkan ke tangki bensin bensin ya untuk membersihkan ruang bakar gitu kan dari sisa-sisa kotoran atau karbon itu kan caranya caranya itu cukup mudah pertama nanti kita tuangkan dari tangki tapi sebelum itu pastikan pertama tankenya itu dalam keadaan tinggal sisa satu liter liter saja ya atau sisa sedikit gitu ya 111 sampai dua liter saja gitu kan baru setelah itu kita tuangkan dan mendekati pergantian oli ya jadi ketika nanti misalkan of kilometer oli sudah mendekati untuk pergantian oli gitu kan dan bensin sudah tinggal satu liter saja baru kita tuangkan si Yamalub carbon cleaner ini agar hasilnya maksimal gitu nah seperti ini contohnya akan saya gunakan di motor Yamaha Nmax ya Nah bisa kita lihat maaf sisa dua dua bar lagi ya sebenarnya lebih bagus lagi tuh lebih rekomendasikan itu sisa satu bar lagi lah atau sih satu liter lagi ya tapi gapapalah ini hanya contoh saja nah pertama disini kita langsung tuangkan aja ke si tangkinya ya kita tinggal kita buka aja tangki bensin nah Oh ya jadi disitu saya gunakan Yamalub carbon cleaner original Yamaha ini ya original Yamaha dan tentunya aman untuk motor jarak penggunanya kapan setiap boleh setiap 5000 atau setiap 10.000 km ya nggak usah terlalu sering sih menurut saya ya Nah ini tuh harganya kalau nggak masalah sekitar 35.000 ya saya beli di shopee atau di online shop gitu kan Nah sekarang kita tuangkan aja udah dibuka si tangki bensinya seperti ini langsung kita tuangkan aja ya si eh Yamalub carbon cleanernya ini oke seperti ini ya untuk masanya kalau yang original seperti ini maaf saya review sedikit jadi memang di belakangnya itu ini bisa dibuka ya Nah ini ada keterangan beberapa keterangan dan dari berbagai bahasa ya ini yang original Yamalub carbon cleaner ya seperti itu nah disininya juga ditutupnya itu ada segelnya nah ini ada segelnya ya langsung kita colok aja nah sekarang tinggal kita langsung masukkan aja ke si tangki bensin ya nih kita tinggal masukkan aja Hai seperti ini nah ini cairannya seperti bening ya warnanya seperti minyak langsung kita tuangkan aja nah nah seperti ini ya oke sudah masuk nah udah ya tinggal kita tutup lagi si tangki bensinnya setelah diisikan atau setelah dimasukkan sikalimaru carbon cleaner ini ke tangkinya nah sekarang tinggal kita kita isi aja si bensin ini kita isi BBM sekitar 3-5 liter saja untuk si satu botol Yamalub carbon cleaner ini jadi takarannya tiga atau sampai lima liter bensin saja Oke langsung aja nanti kita isi bensinnya gitu kan Nah itu jadi cuyah ini sudah diisi full full tank atau sekitar eh 3-5 liter ya untuk tekanan per satu botolnya itu perbandingannya dan ini dia ya tadi si Yamalub carbon cleanernya jadi seperti itu ya Nah jadi setelah diisi bensin lagi setelah diisi BBM 3-5 liter eh udah seperti itu ya nanti bisa diisi eh kedepannya gitu kan ketika ketika bensin sudah habis itu bisa diisi normal lagi bisa diisi normal lagi lah pokoknya seperti itu ya semoga video ini bermanfaat dan semoga anda sehat selalu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap